Para pedagang Pasar Lohak Genteng yang direlokasi di tempat baru di Pasar Hewan, tepatnya di Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, terlihat sudah mulai menempati lapak yang sudah disiapkan oleh pemerintah Sabaten Banyuwangi pada Rabu Pagi. Bagilah persiapan para pedagang Lohak Genteng yang relokasinya dipindah ke Pasar Hewan, tepatnya di Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, yang terlihat mulai mempersiapkan tempat dagangannya. Mereka yang mendapat ukuran lapak 3 lawan 3 meter ini dipasangi dinding serta penutup atas lapaknya. Salah satu pedagang Faiz Zainur Rashid menjelaskan bahwa untuk membuat lapaknya ini membutuhkan modal kurang lebih 2 juta yang beliputi dinding serta penutup atas dan itu pun menggunakan bahan dari seng. Sedangkan yang membuat dari dinding beton anggarannya bisa melebihi 3 juta. Faiz berharap dengan dipindahnya Pasar Lohak ini diharapkan lebih ramai dari tempat yang sebelumnya. Pasalnya juga di tempat sebelumnya setiap minggu berdapat sekitar 1 juta rupiah. Di tempat baru ini bisa melebihi karena di tempat yang baru ini, satu tempat dengan Pasar Kendaraan Roda Doa. Ya, mau di tempat ini, mas. Mas, jenisnya lawan ya dipindah, ya dipindah. Mas, saya itu ya munggu-munggu, ke depannya bisa lebih banyak lagi. Ini sampai minggu ini, apa yang sampai benar ini? Ya, cuma beda gitu, mas. Bedak. Ya, bedak ya? Ya. Kira-kira sampai-sampai beda ke anggarannya. Kurang lebih sekitar 2 ribu, mas. 2 ribu. Ini dengan adanya pindah hari ini, kira-kira omset bisa sama atau bisa nanti kalau analisa sampean? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa sama. Bisa sama. Sementara itu, untuk mencari barang dagangan selama ini, Faiz tidak kesulitan karena setiap hari banyak sales yang datang langsung ke para pedagang. Danieka, CTV, Panyuwangi.